Intro Sebagai mana terjadi dari tahun ke tahun, tren fluktuasi harga sembako di pasaran menjelang datangnya bulan Ramadan dan Lebaran umumnya akan merangkak naik seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas bahan pokok. Kondisi ini tentu membuat sebagian masyarakat Indonesia mengeluh lantaran biaya hidup yang harus mereka tanggung semakin berat akibat naiknya harga sembako yang kadangkala juga disusul dengan kenaikan harga kebutuhan lainnya akibat efek domino dari kenaikan harga bahan pokok itu. Yang membuat situasi semakin terpuruk, kenaikan-kenaikan harga ini biasanya terjadi secara sepontan dan tiba-tiba secara sepihak tanpa disertai dengan adanya prakondisi berupa peningkatan pendapatan masyarakat pada umumnya. Akibatnya, daya beli masyarakat yang statis ini akan semakin merosot karena terus melambungnya harga-harga barang di pasaran. Kondisi ini tentu sedikit banyak akan mengusik umat Islam yang hendak menjalani ibadah puasa dengan tenang dan menyambut lebaran dengan sukacita. Suasana yang diharapkan tenang dan khidmat akan berubah menjadi kegaduhan akibat persoalan harga bahan pokok yang semakin mahal. Bahkan ada sebagian di antaranya yang menghilang secara tiba-tiba dari pasaran. Dilihat dari sudut pandang ekonomi secara umum, kondisi seperti ini juga mengkhawatirkan. Sebab kecenderungan kenaikan harga barang di bulan Ramadan umumnya akan berlangsung simultan dan terus-menerus hingga lebaran usai. Apalagi jika kenaikan harga sembako ini juga turut mendongkrak kenaikan harga-harga komoditas di sektor lainnya. Sehingga memicu terjadinya inflasi yang berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi negara. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, tidak bisa tidak negara harus hadir. Intervensi harus dilakukan. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa kondisi ini tidak sepenuhnya terjadi secara alamiah, tapi juga akibat rekayasa sejumlah oknum yang hendak meraup keuntungan berlimpah di tengah penderitaan masyarakat. Kecurigaan ini tentu beralasan. Sebab Kementerian Pertanian dan Bulog selalu menyatakan bahwa stok dan pasokan bahan-bahan pokok sesungguhnya cukup untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Dengan demikian, maka logikanya kenaikan harga bahan-bahan pokok tersebut seharusnya tidak sepatutnya terjadi. Tetapi mengapa faktanya justru sebaliknya? Harga-harga sembako tetap melonjak, meski persediaan dan pasokannya cukup. Mengapa peredaran sebagian dari sembako itu tiba-tiba juga menyusut bahkan menghilang di pasaran? Padahal pasokan dari sentra-sentra produksinya sudah dinyatakan aman dan melimpah. Nah, pasti ada udang di balik sembako. Ketua KPPU Sarkawi Rauf mencurigai ada orang yang mencoba bermain-main di rantai distribusi yang mengarah ke praktek kartel ataupun tindak pidana. Oleh karenanya, perlu ada kerjasama lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan sengkarut kenaikan harga pangan menjelang datangnya lebaran ini yang tidak saja melibatkan institusi ekonomi semata, tetapi juga institusi hukum dan keamanan.